Pemirsa Kementerian PUPR melalui balai Prasarana Permukiman Wilayah PUPR Aceh terus melakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Gampung Pandi Kota Banda Aceh. Meskipun ada penolakan dari warga Gampung Pandi, proyek pembangunan IPAL tersebut telah bercalan 11%. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di kawasan Gampung Pandi terus dilanjutkan pihak Kementerian PUPR. Meskipun warga Gampung Pandi sepakat menolak lokasi IPAL tersebut karena dibangun di atas situs sejarah Kesultanan Aceh. Namun pihak PUPR sebagai pelaksana teknis saat ini tengah melakukan pemasangan pipa bawah tanah yang dimulai dari pusat kota dan berakhir di lokasi pengolahan di Gampung Pandi. Kelanjutan pembangunan tersebut juga atas rekomendasi pihak Badan Purbakala yang disebut telah melakukan kejian di lokasi IPAL. Dan dalam poin rekomendasi tersebut menyebutkan tidak ada situs di lokasi IPAL di Gampung Pandi tersebut yang akhirnya melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti akibat penolakan warga. Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah PUPR Aceh mengatakan penentuan lokasi IPAL tersebut ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Terkait situs sejarah yang disebut terletak di lokasi IPAL juga telah melalui kajian Balai Purbakala yang juga memberikan rekomendasi terkait pembangunan IPAL di Gampung Pandi tersebut. Dapat kami informasikan mas bahwa lokasi kampung Pandi maupun kampung Jawa begitu ya itu memang sejak 1970 gitu ya itu memang sudah digunakan ataupun dimanfaatkan untuk tempat pengelolaan akhir gitu ya. Terkait dengan situs sejarah ini memang yang lebih berwenang begitu ya untuk menyampaikan dari pihak BPJP. Namun dalam kesempatan ini kami juga sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Aceh khususnya begitu ya bahwa kami telah melewati kajian terkait dengan masalah situs tersebut. Pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah PUPR Kota Banda Aceh mengharapkan dukungan warga untuk proyek IPAL tersebut karena IPAL ini dibuat untuk menekan pencemaran lingkungan di masyarakat. Selain itu juga untuk mengolah limbah dalam skala besar seperti perkantoran dan lainnya. Tadi Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan.